Pembersahrapat Kerja Nasional Kedua Partai Indonesia Demokrasi Perjuangan telah resmi ditutup dengan pidato ketemu Megawati Soekarno Putri. Seusai pidato penutupan Megawati dan jajaran partai PDI Perjuangan pun melanjutkan dengan makan bakso bersama jajaran partai maupun para awak media. Rakernas Kedua PDI Perjuangan yang bertempat di Sekolah Partai DPP-PDIP Lenteng Agung Jakarta Selatan telah resmi ditutup. Penutupan Rakernas diawali dengan pembacaan rekomendasi salah satunya mengenai ideologi Pancasila, sistem politik, serta pemilu 2024 yang dibacakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ada pun salah satu poin dari tujuh poin yang dibacakan yaitu mengenai penentuan calon presiden yang hanya bisa dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kemba, Rakernas Kedua Partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada pemilu 2024 berdasarkan keputusan Kongres lima partai, AD ART Partai, dan tradisi demokrasi partai adalah hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan. Kongresi lakon presiden dan wakil 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 presiden. Setelah pembacaan rekomendasi tersebut, lalu ditutup dengan pidato penutupan oleh Ketua Umum dan diakhiri dengan ketukan Palu. Tidak selesai sampai di situ, penutupan Rakernas pun berlanjut dengan makan baso bersama yang telah disediakan di mana diklaim bahwa tradisi ini sudah biasa dilakukan sehabis rapat. Dari Jakarta, Andrianto Nusantara TV melaporkan.